Halo selamat datang di channel Guari Galeri bagi teman-teman yang belum tau siapa itu Guari Galeri Guari Galeri adalah galeri buku foto dan penerbit independen yang kami didikan sejak tahun 2014 hingga sekarang yang letaknya di Pasar Santa Kebayoran Baru dan Pasar Alam Vida Makasih kali ini kita kan ngomongin siapa itu sebenernya Guari Galeri tapi kalo kita ngomongin siapa itu Guari Galeri Guari Galeri itu di jalankan oleh dua orang yaitu Guari Ari sama Teran kalo gua sendiri sebenernya ngerasa bahwa apa yang gua lakukan adalah sesuatu yang gua suka gitu ya jadi kalo ngelakuin sesuatu yang suka itu kayak main main gitu kayak ngerjainnya kayak main gitu profesi gua adalah seorang desainer buku fotografi di dunia fotografi gua belajar fotografi di galeri foto juristik antara kalau belajarnya latar belakang pendidikannya gua belajar narisan grafis di interstudy kemudian gua pernah bekerja di salah satu konsultan grafis menekuni fotografi gua tuh dari tahun 2003 sampai dengan sekarang sampai dengan kedepannya mudah-mudahan gua belajar workshop di galeri foto juristik antara tuh belajar tentang fotografi khususnya fotografi dokumenteri jurnalistik akhirnya gua ngerasa bahwa fotografi dan desain tuh ada satu satu hubungan yang deket gitu ya ada kesamaan disitu karena gua fokus desain tuh setelah gua belajar fotografi gua fokus ke buku fotografi jadi gua banyak bantuin untuk bikin pameran dan gua Karen nantar bahan gua psikologi jadi bisa dibilang gua adalah praktisi psikologi gua bukan berprofesi sebagai seorang psikolog tapi melebih ke sains psikologi jadi lebih ke ilmuwan psikologi atau praktisi psikologi buku fotografi sudah gua geluti kurang lebih hampir 18 tahun dan kenapa tuh tertarik akhirnya bergelut di buku foto? karena gua belajar fotografi dan gua juga belajar prisen jadi gua ngerasa ada kesamaan gitu antara fotografi dan desain jadi sebenernya kalau lu sendiri kenapa lu tertarik dengan fotografi? oke sebenernya gua belajar foto itu awal mulanya tuh pas lagi hits-hitsnya ya di SRR gitu di tahun sekitar 2019 akhir dan sebenernya sejak kecil pun gua suka ngeliat nyongkap gua gitu yang tuh style gitu karena waktu waktunya nyongkap gua punya agensi model gitu jadi itu mungkin terbawa hingga gua dewasa gua sudah melihat ya itu tuh style dan serunya gitu bisa membekukan suatu image dan akhirnya gua mencoba untuk belajar fotografi di galeri turunasi antara tahun 2010 dan kenapa akhirnya mungkin kita berdua ya tertarik untuk mendirikan gua de galeri di tahun 2014 gitu Anderri sebagai seorang misioner grafis dan juga mempunyai latar belakang fotografi dan gua juga tertarik gitu di dalam fotografi dan mempunyai latar belakang psikologi jadi kita mencoba untuk menggambungkan semua ilmu dan pengalaman kita di gua de galeri ini ya kalau gua sendiri tertarik karena ngelihat bahwa perkembangan fotografi kan udah semakin apa semakin cepet nih pergerakannya gitu dan dan rasa-rasanya ada satu cara nih buat teman-teman untuk mengekspresikan perasaannya kemudian kegelisahannya barangkali lewat salah satu medium fotografi gitu nah outputnya adalah pembuatan buku fotografi nah oleh karena itu kita istilahnya kayak slogan atau motto kita ya di gua de galeri ya personal story for you personal story for you karena kita ini mencoba menghadirkan sebuah kisah personal suatu apa ya gambar atau foto sebagai medium non verbal untuk orang bisa mengembangkan perasaannya emosinya kegelisahannya dan hal apapun yang ingin dia kisahkan secara secara jujur gitu dan lebih personal jadi kita melihat bahwa belum tentu semua orang bisa atau lebih nyaman gitu menceritakan sesuatu secara verbal dan medium photo sebagai satu trigger ya atau cara seseorang untuk mengumpulkan perasaannya gua di galeriku hampir hampir kurang lebih dari 30 juta buku yang pernah kami terbitkan gitu dan temen-temen tuh ngerasa ada something yang seru gitu ya ketika kita ketika proses pembuatan buku fotografi gitu dari pengalaman kami berdua melihat bahwa apa yang ada di depan sebenarnya adalah cara untuk melihat fotografi sebagai salah satu mengungkapkan atau jujur bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan dalam diri kemudian dikeluarin dan gua ngerasa mungkin buku fotografi adalah salah satu caranya gitu oke apanya sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gore galeri sejak tahun 2014 gitu mungkin kita nggak langsung apa ya langsung buku foto gitu awal mulanya kita didikan di Pasar Santa tahun 2012 itu tuh hanya galeri seukuran dua kali dua meter dua kali dua meter ke kamar mandi lah ya dan itu kita hanya berpikir bahwa ini adalah galeri untuk orang-orang bisa memaarkan foto dengan ada tiga sisi tiga bidang ya tiga 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 bidang ruang pamer dan koleksi buku foto yang teman-teman bisa nikmati disana gitu dan tempat itu sebenarnya kenapa harus berdiri dulu karena bagaimanapun sebagai sebuah 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 galeri gitu tempatnya gitu ya cuman pergerakan yang sangat apa sangat berani sih menurut kita adalah kita berani banget bikin galeri yang ukurannya dua kali dua gitu sementara orang-orang kan ekspetasinya pasti galeri itu gede banget gitu ya kita coba aja gitu dari hal yang kecil yang kita bisa lakuin apa gitu akhirnya dari situ program yang pertama kita lakuin itu adalah bikin apa namanya kelas buku fotografi gitu jadi kita tuh bikin-bikin kelas dan ngerasa bahwa itu adalah sebagai salah satu cara bagi teman-teman gimana sih caranya membuat buku fotografi gitu itu ya betul jadi pas gue ada di pasar santa kita tuh terletak di antara tukang jahit gitu dan tukang jahit terus ada tokoh-tokoh kelontong gitu itu seru sih itu seru dan kita coba apa ya menghadirkan suasana lainnya juga nih di pasar santa yang saat itu juga ada beberapa piringan hitam juga terletak di pasar santa ada tokoh buku lainnya juga dan dan kita melihat ketika kita hadir dan ada wadahnya komunitas itu jadi terbentuk satu komunitas gitu yang teman-teman kadang-kadang kalau suka nongkrong tuh di pasar santa kita suka buka sebelum covid ya itu tuh Jumat Sabtu dan tuh malam dan kadang-kadang teman-teman datang tuh nongkrong sampai subuh membicarakan banyak hal gak hanya fotografi juga ya kehidupan dan mungkin ide-ide lainnya yang kita coba hadirkan di gore galeri yang seru adalah kita tuh suka ketemu teman-teman yang yang baru gitu ya yang kadang-kadang kita ngaduga siapa yang datang terus kita ngobrol dia ngobrol tentang dirinya barangkali kemudian kita dengerin gitu kemudian datang lagi teman-teman 1,2,3,4,5,6,7,8 gitu misalkan seru gitu kayaknya buat buat kita gitu ngebagiin ngebagiin apapun yang bisa kita ceritain gitu jadi untuk untuk kita bisa menghasilkan juru buku foto itu itu memang ada dari kelas buku foto yang kita buka setiap tahun ya setiap tahunnya jadi untuk kami sekarang pun udah angkatan ke empat atau lima ya empat empat ya empat ya nah jadi gak hanya dari kelas buku foto kita menghasilkan buku foto tapi kadang-kadang suka nih ada orang datang terus gue punya project nih gitu seru sih seru terus kita gak kenal terus dia punya project diceritain dan itu yang kita harapan juga untuk teman-teman ketika ada suatu project foto yang dibukukan bisa sharing banget sharing-sharing ke kita gitu dan kita suka berkesusi dan bertukar pikiran ya untuk seperti apa nih untuk alurnya untuk pengemasannya untuk bentuknya gitu itu yang sangat menyegarkan buat kami karena kita juga ada koleksi buku fotografi yang kita sebut perpustakaan itu sebagai referensi buat teman-teman misalnya projectnya tentang apa kita biasanya ngeliatin masih liatin oh kayaknya referensinya kurang lebih di buku judul ini gitu jadi seru serunya adalah mungkin mereka belum liat gitu mereka butuh referensi buat teman-teman sih iya nah mungkin selain kelas buku foto juga kita ketika buku foto terbit itu kita mengandalkan ada pameran foto lalu ada namanya ngobrol buku foto ngobrol foto kayak kita diskusi ada teman-teman teman atau fotografer yang menciptakan buku foto itu sharing pembuatannya apa sih makna dari buku foto yang dia buat yang kita juga undang dari beberapa teman lainnya untuk untuk apa ya mendiskusikan lah buku itulah gitu dan itu kita adakan di orang-orang pasar gitu dan biasanya itu terjadi kayak malam sampai agak-agak tengah malam gitu kalau di saat semua tangan-tangga kami itu sudah berhenti praktisitas jadi gak ada jadi tukang jahit udah tutup biasanya baru kita buka terus di depan toko gua itu ada namanya toko obat hidayah gitu jadi udah tutup tuh pokoknya tutup baru tuh kita mulai beres-beres karena lumayan kan spesiesnya sangat minim ya jadi kalau ditutup tuh kita bisa lebih leluasa untuk untuk apa norong-lorong kursi betul jadi kita mengakusi lorong-lorong itu ya kita gunakan untuk mumpul dan diskusi kita sebut itu sebagai Sabtu ngobrol buku foto karena biasanya di hari Sabtu tapi kadang-kadang kita juga bikin harinya di hari Jumat malam namanya juga Jumat ngobrol buku foto gitu jadi teman-teman tuh dateng habis pulang kerja ada yang habis motret ada yang benar-benar pengen dateng gitu ya terbakar yang beda-beda beda-beda dan dan mereka dengerin terus kita kita siapin bicaranya siapa gitu itu nambah paling nggak angin-anggin angin fotografi kali ya gitu ya ya Buin kita nggak hanya ngobrol tentang buku foto tapi ada ngobrol foto juga nggak hanya terkait buku foto sih gitu kalau ada teman-teman lainnya mungkin atau dia mau punya referensi foto dan buku foto itu 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 tiba-tiba ya kita kita diskusi aja gitu namun memang pada saat covid kita tetep kita tetep sementara gitu dan kita memang lebih banyak melakukan aktivitas di pasar alam di Bekasi dibandingkan di pasar Santa kalau yang seru itu dari ngobrol-ngobrol itu biasanya setelah diskusi kalau ada acara diskusi adalah justru diskusinya udah berlangsung terus udah selesai gitu yang paling seru sih kalau menurut menurut kami adalah setelah diskusinya selesai kita lebih banyak ngobrol sama pembicaranya karena kadang-kadang ada orang-orang kan kalau ada yang suruh nanya mereka nggak nanya tapi begitu selesai itu dengan bicara mereka lebih lepas jadi kita bikin bikin aja suasana yang ngobrolnya lebih santai jadi itu lebih terbuka dan jawabannya kadang-kadang yang nggak dicapin tadi itu dia baru keluarin jadi lebih intim lebih intim lebih personal kali ya karena kalau karena kita ngebangunnya adalah kita pengennya semua orang merasa kita tuh deket gitu ya oke nah mungkin selain itu juga kita juga suka kedatangan ya teman-teman yang entah dari mana gitu untuk melihat koleksi buku foto kami buku foto kami memang tidak hanya dari penerbit-penerbit lokal tapi juga ada penerbit luar juga yang teman-teman bisa nikmati di Goding Gallery koleksi itu ada berapa foto koleksinya? Foto sama ya wah wah itu itu banyak banget sih gitu jadi kalau memang mau anda referensi lebih lanjut pun bisa hadir di Goding Gallery juga tapi memang saat ini koneksinya lebih banyak di Pasar Santa ya di Pasar Alam di Pasar eh sorry Pasar Alam iya terus kalau 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 temen-temen tuh dateng itu memang memang ngacak ya siapa aja kadang orang dateng gitu kita gak pernah nanti hari ini siapa yang dateng tapi tapi dari situ kadang-kadang ada temen-temen tuh yang tiba-tiba gak mereka dateng gitu lihat dari mana mungkin dari Instagram dari 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 temen-temennya gitu mereka dateng terus mereka cerita tentang projectnya apa gitu terus terus kita dengerin terus kalau mereka memang udah udah ada fotonya kita bisa liatin bareng-bareng tapi itu tergantung dari temen dari 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 si apa dari fotografernya gitu apakah pengen dibukuin apa enggak tapi kadang-kadang kita ngeliat selalu ngedorong untuk eh dong dibukuin gitu kita pengen loh nerputin ini gitu dan yang kita juga suka adalah kita pengennya mungkin ada temen-temen lainnya juga gitu yang yang mau sharing tentang referensi buku fotonya ataupun apapun itu ingin ingin berkolaborasi dengan kami kita juga sangat bisa-bisa aja gitu misalnya mau bisa lakukan di Pasar Santa atau di Pasar Alam atau bahkan temen-temen mau mengadakan pameran dan meluncurkan fotonya juga silahkan gitu untuk di tempat kami ya sesuai referensi temen-temen dan 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 galeri galeri kami itu lebih kalau yang di yang di Pasar Santa itu lebih ke toko buku fotografinya tapi di Pasar Alam juga ada toko buku fotografinya tapi disitu ada ruang space lagi untuk kita ada beberapa panel untuk display pamerannya kalau temen-temen pengen lonceng buku kemudian ada pameran fotografinya terus kita tuh selalu ada diskusi kalau ada pameran dan ada pembukaan terus ada ya banyak-banyak sih karena suka ada yang live music tiba-tiba ya gitu ada yang musik-musik ya gitu lah jadi 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 kita lebih ingin ingin tahu sih lebih tahu lagi temen-temen yang ingin menerbitkan bukunya ataupun nggak harus menerbitkan yang punya proyek foto dan ingin dibubukan kita pengen tahu lebih lanjut sih jadi kita tunggu kalian temen-temen entah di Pasar Santa atau di Pasar Alam sebaiknya sebaiknya karya anda dibukukan apa apa moto lo? jalan motonya adalah bikin buku fotografi sebelum anda mati waduh ngeri banget ha 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 legacy lah satu gitu bukulah iya kalau anda suka motret tapi kalau misalnya nih kayak gua nggak suka motret gua hanya motret pakai handphone aja gitu gua bisa juga nggak bang untuk kasih latihan foto karya-karya gua bisa banget dan penting kan lu ada visual ya ada gambar ya kalau lagi lu bilang tadi kamera yang suka dengan handphone nggak masalah dan banyak banget sih temen-temen juga yang akhirnya makin sini makin banyak orang juga yang motret pakai kamera handphone juga banyak juga buku-buku foto kita yang temen-temen juga pakai kamera handphone kenapa? karena itu adalah hal yang sangat personal gitu dan lebih leluasa untuk motret jadi apapun itu alatnya kita lebih mementingkan kisah personal apa sih yang temen-temen ingin ceritakan yang penting sih ada ceritanya ya apalagi kalau ceritanya seru gitu yang kayaknya dan jujur wah itu terbuka wah itu tuh sangat seru sih karena kita suka nggak dengerin cerita orang hahaha oke mungkin sekian duluan dari kita nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk kita bisa ceritain kali ya buku-buku terbitan kami tuh apa aja sih yang pernah kami terbitkan dan seperti apa kisahnya oke sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati